Hai ini ada Mbak Jiwe Mbak siapa aslinya tuh Mbak siapa Mbak Por nah itu beliau adalah temen Gusuat Peleret nah ini beliau itu kalau ini ngantar barang kemudian ini saya pesen sandal untuk anak saya ini apa sandal untuk anak saya diantar tepat waktu ya ini ini eh bagaimana asalnya jendengkan kok jualan online lewat ini lewat saya kan ada kontaknya Mbak Mbak Por ya Nah itu kemudian saya baca status uh saya pengen belikan ini ya daripada saya kemana-mana saya pesen langsung ke Mbak Por ini awalnya gimana dulu mbak awal-awal sebelum pandemi saya udah hampir dua tahun awal-awal saya itu mau lebaran itu ada kue-kue itu ya ya itu terus ada pemesan-pemesan banyak terus ada pandemi itu semakin alhamdulillah semakin banyak semakin banyak temen-temen yang beli temen terus kenalan temennya tetangga gitu ya terus ini menjadi inisiatif jendengan untuk wah ini ini daripada saya mainan HP gitu ya ya daripada kota habis untuk mainan main-main ya lumayan ada lumayan ada manfaatnya ada manfaatnya ya untuk bantu-bantu keluarga ini kerja sama-sama temen atau bagaimana atau memang itu ada kumah ada kumpulan khusus yang menjual barang-barang itu ada ya ambil di gudang-gudang dari supplier itu berarti jenan untuk jasanya ya setiap berarti setiap hari hampir setiap hari itu bisa mengirimkan barang jalan lah Kak sebagai pedagang itu berarti enggak enggak tanpa modal tapi bisa menjual barang-barang dan bisa membantu para penjual untuk menjualkan mendagangannya gitu ya dari gudang dari gudang update-update gitu kita tahu harga terus itu harga masih dibawa toko masih dibawa harga pasar kita bisa masuk jadi mah lebih murah ya ini lebaran ini banyak sekali ngantar barang ke teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah seharian atau hanya membatasi waktunya enggak gitu kalau kan kita update sel malam aku bilangnya kayak ini ah meracuni teman-teman ah ntar ya terus ano pagi pagi pada masuk orderan itu aku terus agak siang saya ambil di gudang kemungkinan untuk seharian kita habiskan untuk ambil-ambil peseran-peseran hari berikutnya kita antar-antar antar-antar berarti itu suatu pekerjaan baru yang semacam jasa untuk mengantarkan barang gitu ya semoga laris manis sehat selalu tambah hari tambah setiap hari bisa ngantar ke order-order semakin bermanfaat untuk orang banyak terima kasih Mbak Pur semoga sehat amin makasih nah ini kesibukan Mbak Pur sehari-hari baru ngantar barang sudah ditelepon sama temennya atau kerabatnya untuk ngantar order nah ini barang-barang beliau yang mau diantar wah banyak sekali ini menemukan berikutnya teman-teman 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 Terima kasih.